Halo semua kali ini saya ingin mereview mengenai Samsung Galaxy M51 M51 ini yang saya tahu adalah satu-satunya seri dari Samsung Galaxy yang memiliki Near Field Communication NFC NFC ini kan fungsinya untuk untuk membaca kartu pembayaran seperti e-money seperti PCA flash dan lain-lain dan nih kita lihat dari videonya ini keren kalau kita lihat kameranya ada kameranya ada banyak Hai kamera kamera belakangnya kemudian nah ini saya ini review dari Google Kenapa ini karena ada pemberitahuan atau M51 keluar modelnya keren nah ini saya tertarik dari baterainya 7000 mAh itu gede sekali layar sudah infinity o display kemudian kenapa saya tertarik waktu itu Samsung memberikan promo free earbud earbud itu tapi sekarang sudah tidak promo lagi sudah tidak free lagi ya sudah berarti mungkin saya belum masih pakai handphone lama dulu tapi saya kenapa naksir ini handphone lihat kameranya ada empat dan ini saya tahu ini model yang keren infinity o nya itu ya sudah ada ya infinity o dari lama versatile buat kamera mungkin semuanya model kotak begitu nah saat ini buat Samsung Indonesia Indonesia itu ada program cicilan 0% read-in nah untuk memori nya internal memory penyimpanan harddisk masih 128 GB eh 128 GB dengan RAM 8 GB dia minta harga 5,5 ini harga perdana waktu itu ada free promo tapi sekarang sudah tidak ada lagi waktu masih pre-order mungkin karena eh ini kalau ini kan dijualnya semua nih kalau kelihatan dari Galaxy Buds live-nya foto free ada free nya ini yang harga mahal ya sudah mungkin telat mungkin belum waktunya saya dapat tapi saya tertarik sekali handphone ini kemudian ada a lot less less black bezel a lot more view jadi tipis sekali artinya nih kalau a lot less bezel a lot more view jadi banyak yang lebih dilihat dengan bezel lebih tipis artinya jadi ini dengan apalagi layar 6,7 full HD plus widescreen display apalagi nama Samsung dengan service center dengan layanan kurang jual yang masih oke dan saya merasakan sangat oke makanya ya walaupun kompetitor juga canggih-canggih tapi yang lebih mau nggak mau lebih percaya Samsung karena lihat dari Super AMOLED plus teknologi jadi harusnya itu mungkin di bagian bawah itu harus itu kekerapan layar kalau 60hz dibanding 120hz 120hz lebih tajam buat harusnya jadi ini kemudian saya bisa lihat dari warnanya keren ini ada dua warnanya saya lihat dari silver silver bukan silver ya ini lebih ke gray apa silver saya nggak tahu silver ya dan warna hitam 7000 mAh ini dengan dilengkapi dengan 25 Watt Super Fast Charging Hai kemudian ada 64 megapiksel nah yang white Angel nya itu ada 123 derajat ultra-wide camera terlalu kamera depth nya itu yang buat jarak pendek misalnya view apa view bunga view yang jarak pendek-pendek itu ada lima megapiksel yang bisa belum ngebulurin background sekitarnya dia keren 64 megapikselnya itu ada f1.8 jadi walaupun 1.8 tapi 64 megapiksel nah ini saya cari walaupun seri S20 itu lebih 108 megapiksel ya tapi 64 aja sudah tajam sekali jadi makin mantep sebetulnya cuman produk-produk lain tak keluar lagi ya saya tahu Samsung yang nanti-nantinya dan promenya sudah lewat ya ini nah ini contohnya itu kalau pengambilan ini pasti ini 64 megapiksel itu jernih itu seperti ini teman-teman tajam sekali luar biasa itu seperti gambar-gambar keren banget gambar itu seperti nyata sekali lalu ini kalau yang makro mungkin lebih biasa cuman dia bisa ngeblurin belakangnya Hai that camera jadi bring seorang subject into the spotlight jadi di spot banget yang yang objek yang kita mau 7 kalau live focus off ini misalkan kita klik nah itu background belakangnya itu nggak nggak hilang saya kalau live focus on dibilang background belakangnya ngeblur ya kerennya itu tapi kalau saya juga teman-teman untuk background belakang nggak terlalu jadi soal mungkin itu sebagai ini aja ya pembeda saja lalu untuk dapur pacu Octa 4 yang keren udah kalau 8 core itu kenceng beberapa lagi RAM 8 GB nah ini bisa support walaupun internal memory 128 GB tapi dapat support SD 512 artinya bisa foto-foto ukuran bisa foto-foto banyak dengan micro SD yang besar namun harga micro SD kan juga mahal jadi mungkin kalau tidak semua itu gambar harus setel di 64 megapiksel kekerapannya kemudian nah ini kan gambar itu berarti nih jernih banget keren banget sudah lah udah teknologi layarnya ya layar display untuk security dari Samsung tidak perlu diragukan saya alami pakai Samsung terus ada update security kemudian update update security penting tapi tetap kita harus waspada terhadap web terhadap apapun yang berpotensi virus bawa gangguan misalnya kan kita sudah ada internet banking ada apa itu tetap kita waspada saja walaupun kecanggihan dari Samsung ini mumpuni kebetulnya kemudian tadi yang saya tertarik itu baterai 25W berarti kan itu kencang 25W tapi tetap kalau saya masih pakai yang belum fast charging itu pakai tapi pakai adaptor yang kenceng kabel yang kenceng jadi itu ampere itu baterai baterainya itu kapasitas ampere bisa 3 atau nggak 2.1 kemudian kabelnya pakai yang ini kabel USB 2 biasa tapi yang support ampere yang lebih gede itu banyak dijual kalau coba di Google mungkin 2 ampere baterainya kabelnya juga nah dan clean memory saat mau di charging itu kenceng juga bisa seribuan cepetan charging mirip-mirip tapi kalau 25W seperti ini pasti lebih kenceng lagi teman-teman semua ini untuk layar ini sudah automatic check interactive check clean memory ini kemudian ada wire power shear and fast charging feature with 25W fast charging let's use recharge with inless time and wire power shear via c2c kabel wire power jadi untuk intuitive charging between devices wire power shear jadi dia wire kabel oh jadi ini bisa berbagi powerbank dengan kabel c2c bisa jadi bukan wireless tapi bisa bagi tenaga itu dengan dari handphone 1 ke handphone 1 dengan kabel C kalau dari kabel C ke kabel USB 2 saya nggak tahu tapi kalau C ke C ini kelihatannya bisa apalagi ini 7000 mAh kemudian kecepatan CPU ada 2.2 kemudian kecepatan CPU ini ada yang 2.2 ada yang 1.8 mungkin ada berarti ada 2 otak ini kenceng dengan RAM 8 makanya sampai 182 hour 182 jam muter audio itu berarti kenceng sekali tuh berapa jam kalau non-stop 182 jam kalau bagi 60 apa 3 eh 60 menit kali 3 eh cuma 3 jam non-stop ya jadi tetap audio artinya memakai baterai audio memakai baterai lumayan lama memakai baterai lumayan besar untuk denger audio jadi walaupun 7000 mAh dia udah bilang 182 jam 120 182 jam maaf 182 jam berarti kenceng sekali lama sekali hari eh 182 jam itu membagi membaginya 24 jam artinya berarti bisa berapa hari tuh kalau denger audio aja bisa 5 hari 7 hari 20 kali 24 kali 5-7 saja 27 140 940 420 167 hari pun bisa kalau ngerin audio saja tanpa internet segala mungkin nih testingnya saya nggak tahu tapi dengan 7000 powerful sekali eh lalu resolusi mini full HD plus full HD plus itu 1800 sampai 2400 itu kenceng sekali ya jadi layarnya kekerapannya jernih jernih cuman tadi saya mau nyari yang untuk apa namanya kedalaman hertznya itu nggak ditulis ini cuman kalau udah dibilang Super AMOLED plus ya sudah brek inilah harus percaya aja kemudian kamera kamera tadi saya lihat kamera depan f2.2 tapi 32MP jadi walaupun kamera depannya 32MP jadi kamera kamera zoom digital zoom nah ini kekurangannya di kita kamera belakang juga masih digital zoom kan kalau yang ada S20 ada yang optical masih digital ya masih oke lah lalu sudah jadi kalau gambar gambar terlalu jauh sekali ya digital saja perbesaran itu tapi dengan 64MP ya harusnya lebih mempunyai tapi tidak bisa terlalu jauh sekali jadi dengan budget sekian 5,5 juta harga pembuka saat ini sekarang di tanggal 18 October 2020 kalau ya budget sekian ya harus ngerti-ngerti juga kalau nggak bisa terlalu jauh juga terlalu jauh apalagi gelap dia pasti 64MP pun tidak terlalu pengaruh dibanding dengan yang yang seri bisa harga 10 juta ke atas itu dia bisa optical segala optical berarti kan realitanya realita buat jarak jauh itu dengan kalau pixelnya tinggi mantap tapi kalau pixelnya biasa aja mungkin yang FE fan edition S20 fan edition itu juga kan walaupun bisa tele tele foto bisa optical maju tapi dengan pixel lebih rendah ya juga kurang bagus juga untuk kejernian jadi coba di yang terbaik saja kebutuhan kalian teman-teman lalu support video atau perekaman UHD 4K tapi ini butuh balik lagi dengan memori memori yang mumpuni saya ada pakai dengan 128 dengan perekaman biasa pun 24MP itupun makan memorinya itu besar sekali bisa bergiga-gigabyte jadi kalau sampai UHD sampai UHD ini lebih luar biasa sekali pakai memori jadi siap-siap saja atau nggak di di kompres udah ada per gambarnya bagus di kompres lebih kecil kemudian mungkin mau buat video YouTube atau apapun share langsung teman-teman jadi nggak bisa simpennya terlalu lama di headphone 4G ini belum 4G tapi ya sudah lah FG juga belum tahu kapan tapi mungkin sudah yang seneng kebelet main cepat-cepat punya handphone baru lagi mungkin dengan kecepatan charging tinggi mungkin tidak ada salahnya pakai ini teman-teman ini USB tipe C balik lagi GPS nya ada teknologi lokasinya sudah support GLONASS, PAYTO, GALILEO, wah ini oke lah jadi mungkin lebih akurat ya dia bisa support satelit GALILEO, BEIDO, GLONASS, GPS nah yang bagus ini NFC, NFC ini penting untuk kalau kita mau tap kartu naik kendaraan UM, MRT atau apapun cek kartu, saldo kartu, upload kartu, update kartu prabayar kita untuk pembayaran elektronik ini semuanya NFC perlu teman-teman lalu ada Wi-Fi Direct, Wi-Fi Direct ini kan ini ya buat perbedaan kecepatan data kecepatan tinggi lalu ini apalagi yang penting nih teman-teman Wi-Fi, Wi-Fi itu Wi-Fi nya ada 5 GHz mungkin ini Wi-Fi versi berapa ini, lebih kenceng mungkin ya terus Samsung saya alamin pembaruan operasinya itu sistem operasi, sistem security nya juga tinggi, cepet dia jadi tidak perlu diragukan, jadi yang saya concern dari seri ini, M ini adalah ya itu tapi buat budget sekian, 64MP kamera oke, tapi tidak tele-zoom itu doang kalau tele-zoom juga pasti harganya lebih mahal memang kan, juga 64MP cuma jadi ada batasan tetap di dalam ini, dalam ini buat image gambar kalau terlalu jauh ya nggak bisa kayak gitu, ini support tadi udah semua, oke teman-teman itu aja yang saya mau review saat untuk 5,5 menurut kalian bagaimana, 5,5 worth it apa nggak, mungkin ada yang budget sekian ya terlepas sudah tidak ada promo ataupun apapun dari Samsung, yang penting handphonenya oke, bagus dan sesuai kebutuhan dan lagi ada dana mungkin teman-teman terima kasih semuanya teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya sampai jumpa, sukses semua untuk kita semua, terima kasih